Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Nah, kali ini masih latihan soal tentang Bintang Guras Ini Kak Sari dapat kiriman soal Dari grup belajar Grup WA Untuk konsultasi matematika Oke, ada 2 soal Disini, kita diminta menghitung Nilai X dan Y Di masing-masing gambar ini Yuk, langsung ke gambar yang pertama Ini diketahui Siku-sikunya disini Nah, panjang ini 12 Panjang sisi miring yang ini 20 Sisi miring yang disini 13 Nah, X sama Y-nya ini dia Oke, caranya gini aja deh Kalau kita pecah dulu Ini menjadi segitiga yang besarnya ya Nah, ya Tanpa 13-nya ini ya Hanya yang 12 dan 20 Oke, kalian tahu nggak Segitiga yang paling terkenal itu Segitiga siku-siku yang paling terkenal itu Yang ukurannya adalah 3, 4, dan 5 Ya kan? Nah, ini sebenarnya adalah Pembesaran Nah, pembesaran atau Dikalikan berapa ini gitu 3 jadi 12 itu kan dikali 4 Bener nggak? Eh, disini 3 kali 4, 12 ya Nah, 5 jadi 20 itu dikali berapa? Kan dikali 4 juga Berarti ini diperbesar 4 kali Maka yang ini 4 juga dikali 4 ya Nah, udah ketemu deh Jadi, panjang ininya adalah 16 Gitu 16 itu dari ujung sini ke ujung sini ya 16 Sekarang, kita hitung untuk yang X-nya Bikin lagi segitiga yang agak kecil Aja nggak apa-apa Sini, panjangnya ini 12 Panjang sisi miringnya ini 13 Kita mau menghitung X-nya Nah, ini bolehlah pakai rumus Teorema Pitagoras ya X sama dengan akar Sisi miring dikuadratkan Berarti 13 kuadrat Dikurangi dengan sisi alas kuadrat Gitu Sama dengan akar Ini 169 dikurangi 144 ya 25 Akar 25 adalah 5 Berarti X-nya sudah ketemu 5 X 5 Tadi katanya dari ujung sini ke ujung sini 16 Nah, berarti kalau gitu Y-nya saja berapa Ya, 16 dikurangi 5 16 dikurangi 5 adalah 11 Sudah ketemu ya X-nya 5 Y-nya 11 Oke Lanjut ke gambar yang kedua Ini dia Disini panjangnya 30 Kemudian sisi miringnya 50 Nah, sisi alasnya ini Terbagi 2 menjadi X sama Y Terus, disini ada lagi 34 Yuk Lagi-lagi pakai yang 3, 4, 5 Ini Kak Sari pecah dulu menjadi begini Yang besar ini ya Ini 30 Disini 50 Nah, sisi alasnya berapa hayo Ini tuh seperti 3 dikali 10 Benar nggak? 30 kan? Nah, 50 itu adalah 5 dikali 10 Ini 3, ini 5 Berarti disini punya 4 4-nya juga harus dikali 10 Gitu kan? Berarti udah tahu nih Panjang dari ujung sini ke sini 40 Yang mana? Ini dia Nah, ini dia 40 Sekarang kita cari nilai X-nya ya Dari segitiga yang kecilnya ini Gambar aja dulu Disini 30 Disini 34 Nah, cari nilai X-nya Boleh pakai rumus ya X sama dengan akar Sisi miring dikwadratkan ya 34 dikwadratkan Dikurangi dengan sisi tegak Dikwadratkan Sama dengan akar 34 kuadrat itu adalah 1156 Bisa kan yang hitungnya ya Tinggal 34 kali 34 aja Gitu Dikurangi 30 kuadratnya 900 Hasilnya adalah 256 Akar dari 256 itu adalah 16 Sip Berarti X-nya udah ketemu 16 Nah, tadi katanya Dari ujung sini ke ujung sana 40 Ya enggak? Ini udah ada 16 Berarti Y-nya sisanya dong 40 dikulangi 16 Berapa tuh? Nah, yang tahu Boleh lah Kasih jawabannya di kolom komentar ya Untuk yang Y ini Jawabannya berapa? Oke Udah, kita aja Terima kasih banyak Selamat belajar Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax